Intro Halo pemirsaan khas TV, senang sekali saya Ifasha Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam UNAS Delhi. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan kuliah umum di Universitas Hasan Udeh. Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut membahas mengenai kebijakan ekonomi biru. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UNHAS pada Kamis 29 Agustus 2024 di Baruga Prof. Dr. Haji Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasan Udeh. Kuliah umum kali ini mengangkat tema implementasi kebijakan ekonomi biru, mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Rektor Universitas Hasan Udeh, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSC, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat datang oleh keluarga besar Universitas Hasan Udeh kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Prof. J.J. menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum kali ini, bahwa generasi muda khususnya mahasiswa UNHAS harus mengambil peran dan menjadi pemain untuk masa depan Indonesia, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pemaparan materinya, menyampaikan beberapa poin penting mengenai implementasi kebijakan ekonomi biru. Di antaranya adalah memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Dalam materinya, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan bahwa Blue Food dapat menjadi solusi permasalahan pangan dunia. Blue Food adalah pangan yang berasal dari perairan. Blue Food akan menjadi pangan masa depan untuk mengatasi malnutrisi dan kelaparan serta kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Iya, jadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah punya roadmap ekonomi biru. Tadi Pak Menteri itu sudah sampaikan sebenarnya 5 poin, mungkin saya tidak usah ulangi, bisa dilihat di Youtube. Tetapi Pak Menteri mau kita pemampatan sumber daya kelautan dan perikanan itu berbasis ekosistem. Jadi kita memampatkan sumber daya kelautan dan perikanan tetapi tetap harus menghitung keberlanjutannya. Jadi ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomis. Dan diharapkan UNHAS sebagai salah satu universitas besar, universitas terbaik, itu harus ambil peran di dalam mewujudkan konsep cita-cita ekonomi biru ini. Di mana kalau program-program ekonomi biru ini dilaksanakan dengan bagus, maka yakin dan percaya kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk generasi muda kita. Ya, tadi kita sudah dengar Alhamdulillah ada banyak penawaran ya. Pak Menteri maunya misalnya kita akan riset udang. Mungkin nanti kita akan coba riset genetiknya, sehingga muncul varian baru. Varian baru yang cepat berkembang, tahan terhadap penyakit ya. Nah, kemudian yang kedua juga tantangan yang diberikan adalah kita harus melakukan riset dengan ketersediaan pakan yang cukup. Ya, karena itu kan saat ini biaya produksi udang misalnya itu sangat mahal karena bahan-bahan yang didatangkan itu kan bahan-bahan ekspor. Ratusan mahasiswa menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti kuliah umum kali ini. Beberapa mahasiswa bahkan mulai memadati baruga Bahardin Lopas sejak pagi hari. Kapasitas baruga yang hanya dapat menampung ratusan orang tersebut mengharuskan mahasiswa lainnya yang tidak kebagian kursi untuk mengikuti kuliah umum secara daring. Pemirsa deretan publik figur turut ramaikan demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tak tanggung-tanggung, beberapa turut melakukan orasi di hadapan demonstran. Aksi ini menoy banyak komentar positif dari masyarakat, termasuk mahasiswa sendiri. Sejumlah publik figur tanah air turut meramaikan aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Mulai Direktur Rezara Hardian, Musisi Kunto Aji, Komedian Abdur Arsyad, hingga Sutradara Joko Aunwar. Beberapa bahkan ikut melakukan orasi di depan gedung DPR RI. Aksi sejumlah publik figur tersebut mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Wera Sena, mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa menyorakan pendapat melalui aksi demonstrasi merupakan hak seluruh warga negara tak terkecuali publik figur. Artis atau siapapun yang menyampaikan pendapat, subjeknya bukan karena dia artis, tapi dia adalah warga negara. Jadi siapapun punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Terlebih, itu adalah hak konstitusional yang sudah dijamin oleh konstitusi di pasal 28. Lagi-lagi, untuk menyampaikan pendapat, perlu untuk mengusik supaya didengar pendapatnya. Pun juga ketika mengatakan kata-kata yang tidak sopan atau apapun, ada konteks dan konotasi. Kapan dikatakan sebagai pencemaran. Pun juga, apapun yang disampaikan ketika sifatnya substansial, itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Karena di undang-undang ITE sendiri, pasal 47, atau bisa dilihat di undang-undang ITL-nya langsung, itu fitnah dan nista. Tapi kalau semua disampaikan pada faktanya, itu bukan fitnah. Dan konteks daripada nista adalah ketika menyerang pribadi. Sedangkan yang disampaikan mereka adalah menyerang jabatan terhadap pemangku jabatannya itu. Lagi-lagi, menyampaikan pendapat adalah hak. Sifat daripada hak adalah tidak ada tuntutan untuk wajib ikut. Tapi, sebagai warga negara, melihat keresahan yang lebih dari 50 lebih guru besar hukum mengatakan ini masalah, masa tidak ada masalah begitu. Maka ya, kita bagian daripada rakyat, siapapun itu, kita adalah rakyat yang bayar pajak. Dan semua uang tahu untuk mereka, tapi mereka kerjanya tidak beres. Ya, waktunya digonggong untuk segera perbaiki. Sementara Abi, mahasiswa hukum Universitas Sasanuddin juga menilai hal tersebut memang seharusnya dilakukan. Mengingat publik figur memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, apalagi di tengah perkembangan zaman. Media sosial mengambil peran yang besar dalam mempengaruhi keberpihakan masyarakat. Jadi kan, mereka yang kemarin, orang-orang publik figur ini kan punya suara juga ya, suara yang besar juga di masyarakat. Mereka dapat didengar, mereka dilihat. Dan saya rasa melihat bahwa publik figur ini ketika ingin ikut menyuarakan aspirasinya, saya rasa tidak masalah ya, karena itu juga merupakan bagian dari hak konstitusionalnya mereka, bahwa mereka juga bisa lantang bersuara, apa yang mereka inginkan. Dan sejauh ini, terkait dengan publik figur yang ingin tampil untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan juga, saya rasa tidak menjadi permasalahan bagaimana juga, karena jelas sudah diatur dalam undang-undang bahwa semua orang tidak ada istilah yang bilang publik figur, kecuali publik figur, kecuali toko-toko publik, itu tidak bisa, semuanya bisa. Ya, dari sejauh pembacaan saya. Mungkin di sisi lain agak problematik ya, melihat hal-hal seperti itu, tapi kalau kita melihat bagaimana kemampuan mereka dalam mempengaruhi seseorang, dan kebetulan mungkin isu yang dialami saat ini itu, ya, kepentingan untuk kepentingan umum, saya rasa sah-sah saja mereka menyuarakan hal-hal seperti itu. Cuma ketika yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka menyuarakan, dan pada akhirnya jatuh-jatuhnya adalah ada kepentingan pribadi yang ingin mereka bawa, membuat konten, untuk mendapatkan, misalnya, apa sih, apa sih namanya, rich engagement. Nah, itu yang mungkin saya rasa menjadi problematik. Saya melihat bahwa di Twitter mungkin ya, ada beberapa yang kemarin mendukung status quo, mendukung orang-orang rezim, dan kemudian, ya, tiba-tiba di saat keadaan sepertinya juga menjadi adi mumpung, yang ikut-ikut mengkritik, padahal mereka adalah salah satu barisan dari orang-orang yang mendukung isu ini terjadi, seperti itu. Jadi, saya rasa orang-orang tersebut, ya, hitungannya problematik. Namun, sejauh ini, ketika mungkin ada pesan yang ingin dibawa, dan apakah mereka punya pengaruh, saya rasa tidak ada masalah, karena, ya, di namanya juga, bagaimana caranya massa orang-orang banyak ini, agar terinfluen, saya melihat keadaan sekarang, ya, sangat berpengaruh. Keduanya sepakat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui media apapun termasuk demonstrasi. Meskipun tak ada keharusan bagi publik figur untuk turut berkontribusi dalam aksi yang menyuarakan kepentingan masyarakat, namun, mengingat kemampuannya adalah mempengaruhi masyarakat, sudah seharusnya mereka ikut menyuarakan aspirasinya. Ivasha Rahman, Unhas TV Pemirsa pengamat politik Rwaki Gerung datang ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Intelektual publik itu datang sebagai pembicara dalam dialog kebangsaan yang bertajuk Temu Wacana Rembuk Gagasan, Pemuda Ide dan Aksi yang bertempat di Gedung Amanagapa Universitas Negeri Makassar pada 29 Agustus 2024. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pada Kamis 29 Agustus 2024, menjelang sore hari Gedung Amanagapa di Universitas Negeri Makassar, Jalan Raya Pendidikan Makassar dipenuhi oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Dalam dialog kebangsaan bertema Pemuda Ide dan Aksi, mantan dosen filsafat UI Rwaki Gerung berbicara mengenai keadilan perempuan dan pemuda. Saat menyampaikan pandangannya, Rwaki Gerung seperti biasa tidak berdiam di satu tempat. Ia berjalan mengelilingi ruangan, sesekali berhenti dan berdiri di tengah-tengah peserta. Selain membahas pemuda ide dan aksi, dialog kebangsaan ini juga mengangkat isu mengenai Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya menjadi perdebatan dan memicu gerakan darurat demokrasi oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Rwaki Gerung menyatakan bahwa gerakan mahasiswa tersebut didorong oleh metode akademis. Kampus sebagai wilayah pemikiran tidak dapat dipatasi oleh satu konsep saja. Diperlukan berbagai ide dan aksi nyata untuk mewujudkan Indonesia yang diidamkan oleh seluruh masyarakat. Aspirasi teman kebebasan tidak boleh dihalangi. Semakin dihalangi, dia akan membegak lalu pecah sebagai ekspresi mutlak. Karena pikiran mahasiswa itu, pikiran paling jujur. Kan ada yang perintah mereka kan, selain metode berpikir mereka, memerintah mereka sendiri. Dan mereka belajar dari sejarah, sejarah reformasi akan mereka ulangi. Karena itu adalah semacam kenikmatan. Dia dihubungkan oleh perintah sejarah. Jadi jangan halangi arus sejarah. Jangan halangi mereka yang ingin perubahan itu. Sebaiknya belajar berenang, jangan halangi arus. Yang nggak ada nasibnya kan dia udah selesai. Sejak sekarang sebetulnya dia udah outgoing. Yang incoming itu adalah Prabowo. Jadi kita mesti minta Prabowo hentikan semua alasan untuk menghalangi kebebasan berbicara. Itu aja kan. Ya pemimpin sehati itu. Mereka yang sehati dengan perubahan politik. Mereka yang sehati untuk memakmurkan rakyat. Kan cuma itu intinya kan. Dan hati-hati merawat pemimpin sehati. Dirawat dengan hati ya. Roki juga menegaskan kembali bahwa tugas Presiden hanya dua. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Namun menurutnya hal tersebut tidak terbukti sesuai dengan janji. Ia mengkritik Presiden Jokowi yang menurutnya baik sebagai kepala keluarga. Tetapi buruk sebagai kepala negara. Kritik ini disampaikan Roki dalam dialog kebangsaan tersebut. Rahmatia, Ifa Isya Rahman, Unhas TV. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.